Ketika Anda ingin menjadi murid yang mengejar kedudukan di sisi Allah SWT, maka ini yang harus dilakukan. Saya ingin bertanya terkait ini hal yang menarik juga Habib, yang saya kira. Jadi kan tadi disebutkan bahwasannya, Bahwa seorang murid itu dia harus bersungguh-sungguh dalam menjaga jawarihnya, anggota badannya dari perbuatan maksiat dan dosa. Di sini juga disebutkan, Dan dia tidak boleh bergerak atau melakukan sesuatu, kecuali itu ada dimensi ketaatan, ada dimensi taatnya. Dan dia pun tidak boleh melakukan sesuatu, kecuali yang dia lakukan itu ada nilai manfaatnya yang akan kembali di akhirat. Saya ingin bertanya, terkait tentang amal-amal yang akan kembali di akhirat, itu amal-amal seperti apa? Apakah amal-amal yang kita fokus beribadah kepada Allah dengan melakukan ibadah wajib, ibadah sunnah dan sebagainya, Atau sebenarnya lebih luas lagi? Apakah semua yang kita lakukan ini sebenarnya akan kembali di akhirat ini? Ya, jadi sebetulnya ada isyarat di dalam kalimat ini, Di samping seorang hamba itu, Diharuskan dengan sungguh-sungguh menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa, Seorang murid ini ya, karena dia menginginkan kedudukan di sisi Allah SWT, Tapi, jika seseorang menginginkan kedudukan di sisi Allah SWT tidak cukup menjaga dirinya dari dosa dan maksiat saja, Tapi dia harus lebih dari itu, Apa yang lebih dari itu? Dia tidak layuharik, tidak menggunakan atau menggerakkan anggota badannya, Illa fito'atin, kecuali dalam ketaatan, Jadi, di tengah-tengah di antara taat dan maksiat, Itu ada perbuatan mubah, Ada perbuatan mubah, Ketika seseorang melakukan perbuatan mubah, Perbuatan mubah itu tidak ada dosa, tidak ada pahala, Nah, kalau tidak ada dosa, berarti tidak merugikan, Tidak merugikan secara langsung, Tapi kalau tidak ada pahala, Itu sebetulnya tidak ada manfaatnya nanti, Nah, berarti kalau kita melakukan perbuatan mubah, Waktu yang kita gunakan untuk perbuatan mubah, Itu sebetulnya waktu yang terbuang, Dan sia-sia gitu, Terbuang dan sia-sia, Itu pada hakikatnya mendatangkan kerugian, Karena lewat modal kita tanpa keuntungan, Walaupun tidak rugi seperti bangkrut, Pilot gitu ya, Makanya, Kalau Anda menginginkan kedudukan tinggi di sisi Allah, Al-Imam Abdullah bin Al-Hadad ini mengisyaratkan, Di samping Anda harus menjaga diri dari perbuatan maksiat, Anda juga tidak boleh menggerakkan anggota badan Anda, Kecuali dalam ketaatan, Apa makna dalam ketaatan? La ya'mal biha illa shay'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhira, Yang setiap Anda menggerakkan anggota badan Anda itu, Anda harus memastikan, Ada manfaat yang Anda terima nanti di akhirat, Bagaimana memastikan itu? Pertanyaannya kan itu, Pertanyaannya bagaimana saya hidup, Tanpa melakukan perbuatan mubah, Saya ini manusia, bukan malaikat, Saya, Karena di dalam agama itu kan ada perintah wajib, Ada perintah haram, jelas, Di antaranya adalah, Ada sunnah, ada makruh, Di antaranya adalah perintah mubah, Nah, manusia ini, Sebagian besar waktunya habis untuk hal-hal yang mubah, Itu manusia awam, Tapi kalau kamu mau mengejar kedudukan di sisi Allah SWT, Ini Habib Walul Hadad berbicara kepada kita ya, Jadi kalau saya berbicara kamu, Itu berarti saya juga berbicara kepada diri saya, Kalau kamu mau mengejar kedudukan di sisi Allah SWT, Kamu harus menambah porsi taat kamu, Kalau bisa tidak ada mubahnya, Bagaimana caranya? Semuanya itu sebetulnya bergantung kepada niat, Kembali kepada niat, Karena Nabi SAW bersabda, Innamal a'mal bin niat, Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niat, Wa innamalikul limri'in manawa, Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, Jadi, Niat itu, Yang membedakan antara adat kebiasaan dan ibadah, Para ulama mengatakan, Setiap perbuatan mubah, Yang kita lakukan, Dilandasi dengan niat, Karena Allah SWT, Maka perbuatan mubah itu, Terangkat posisinya, Menjadi ibadah di sisi Allah SWT, Contohnya, Ketika kita berbicara dengan keluarga, Berbicara dengan keluarga, Itu hukumnya mubah, Jika tidak kemasukan barang haram, Atau, Kalau saya berbicara, Tentang ilmu, Berarti ibadah, Kalau saya, Berbicara tentang, Dusta, Atau ribah, Berarti haram, Tapi kalau saya berbicara, Tidak tentang ilmu, Tidak tentang ribah, Berarti mubah, Saya bisa, Menaikkan, Bobot mubah tadi, Menjadi ibadah dengan niat, Umpamanya, Dengan niat, Menjalin silatur rahmi, Karena kita kan harus, Ngobrol, Tidak mungkin, Ngobrol ibadah terus ya, Dengan manusia, Saya bisa, Umpamanya, Berbicara yang lucu, Untuk melumerkan suasana, Melunakan hati, Untuk menyisipkan, Kebahagiaan, Kedalam diri seseorang, Menghibur orang yang sedih, Dari ucapan itu, Tidur, Itu sesuatu yang mubah, Tapi ketika tidur itu, Saya niatkan di dalam hati saya, Saya tidur, Supaya bertambah tenaga saya, Untuk besok, Bisa melakukan, Ibadah kepada Allah SWT, Maka, Setiap tarikan nafas, Dan hembusan nafas kita, Itu bernilai pahala, Di sisi Allah, Subhanahu wa ta'ala, Nah, Ketika Anda ingin menjadi murid, Yang mengejar kedudukan, Di sisi Allah SWT, Maka, Ini yang harus dilakukan, Jadi hal yang mubah itu, Sebenarnya, Kita bisa ubah, Menjadi ibadah, Bahkan menjadi sunnah itu sendiri, Asalkan kita, Kesadaran kita ini, Bahwa, Kita cantulkan dengan, Kesadaran beribadah kepada Allah, Betul, Ya, Jadi, Yang saya maksud, Niat tadi, Bukan seperti niat sholat, Mbak 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 Mbak, Ketika saya mau tidur, Kemudian saya niatkan, Nawaitu, An-naum, Apa itu ya, Saya niat tidur ini, Bukan seperti itu, Tapi, Niat disini terkait dengan tujuan, Kalau tujuan kita ini, Kepada Allah SWT, Karena kan setiap, Ucapan dan perbuatan itu, Pasti ada, Di balik itu semua ada tujuan, Karena, Manusia ini, Tidak menuju Allah SWT, Maka, Perbuatan dia itu, Jadi sia-sia, Apa yang kamu tuju dari, Dan ini pentingnya niat ya, Itu pentingnya niat, Berkaitan dengan tujuan hidup, Makanya, Setiap orang yang mau mencapai, Kedudukan di sisi Allah, Dia tidak boleh berpaling, Tujuan hatinya itu, Yang dia harapkan, Ujung-ujungnya adalah Allah SWT, Yang dia kejar adalah Allah SWT, Jadi kita makan, Niatnya agar ibadah kita, Agar kita bisa maksimal, Beribadah kepada Tuhan, Sehingga kita bisa meningkatkan, Ibadah makan, Yang dulunya mubah, Menjadi ibadah, Dan sebagainya, Oke, Jadi sangat luas ternyata sebenarnya, Amal-amal yang akan sampai, Jujuk ke akhirat di sini, Ya, Sampai jumpa ya,